Sumakongcu ini segera duduk di meja kelompok gadis-gadis ini dan terjadilah percakapan yang asik dan gembira. Apalagi ketika lima orang gadis itu mendengar bahwa Kongcu ini juga seorang ahli silat yang pandai sekali. Ternganga mulut mereka menyaksikan ketika Sumakya menggenggam cawan arak, mengerahkan sinkang dan membuat arak di dalam cawan itu panas beruap dan mendidih. Biarpun wajah Sumakya tidak setampan piang Kongcu, namun harus diakui bahwa dia termasuk seorang pemuda yang berlagak dan tidak berwajah buruk. Adapun delapan orang pengemis yang menduduki sekitar meja di sudut adalah para pengemis yang tergolong gagah perkasa. Pengemis golongan sesat tidak berniat mendekati piang Kongcu yang mereka anggap sebagai seorang musuh. Bukankah piang Kongcu murid suling emas yang menjadi musuh besar pengemis golongan sesat? Delapan orang pengemis yang kini berkumpul di situ adalah pengemis-pengemis golongan baju butut, bahkan di antara mereka terdapat seorang pengemis muda yang memegang sebuah topi butut berhias kembang. Pengemis muda belia yang tampan dan gagah. Dia ini bukan lain adalah Yeu Siang Ki, atau Yeu Pangcu, ketua Yeu, yang dihormati tujuh orang pengemis lainnya karena dikenal sebagai ketua baru perkumpulan Hong Sim Kaipang. Yeu Siang Ki yang datang bersama KW Ilan di kota raja segera berpisah dari darah yang dianggap sebagai adik angkatnya ini, kemudian ia menemui tokoh-tokoh pengemis di kota raja. Ketika mendengar bahwa ketua Hong Sim Kaipang ini berniat mencari suling emas, para tokoh pengemis segera berunding. Yeu Pangcu, pendekar sakti suling emas adalah seorang sahabat dan semenjak dahulu kami menghormat dan mencintanya. Akan tetapi sayang sekali, tak seorang pun dapat mengatakan di mana dapat bertemu dengan pendekar itu. Dia datang dan pergi seperti dewa, tak pernah meninggalkan jejak. Bahkan sudah bertahun-tahun tidak pernah orang melihatnya. Akan tetapi, yang sudah nyata, di kota raja ini terdapat seorang muridnya yang lihai, kata petung Lokai, pengemis tongkat putih. Apakah Lokai maksudkan Ki yang Kongcu? Haha, nama besar Ki yang Kongcu sudah terkenal sampai jauh. Bukan hanya mengenal namanya, Lokai, malah secara kebetulan sekali saya sudah mendapat kehormatan berjumpa dengan Ki yang Kongcu. Ah, begitukah? Kebetulan sekali. Kami mendengar bahwa di Taman Bunga Pangeran Ki yang akan diadakan pesta umum. Marilah Yeu Pangcu ikut bersama kami hadir di pesta itu. Kalau ada jodoh bertemu Ki yang Kongcu, agaknya dah akan dapat menerangkan di mana Pangcu dapat bertemu dengan suling emas. Demikianlah, pagi hari itu Yeu Siang Ki hadir bersama tujuh orang tokoh pengemis kota raja. Akan tetapi alangkah kecewa hatinya ketika ia tidak melihat Ki yang liong dan mendengar bahwa pesta itu sengaja diadakan oleh keluarga Pangeran Ki yang untuk menyambut kedatangan seorang kekonakan mereka yang bersama sumakiat. Makin besar rasa kecewa dan ketidaksenangan hati Yeu Siang Ki ketika ia menyaksikan laga sumakongcu itu yang duduk menjamu kelompok wanita-wanita cantik yang genit-genit dan mendemonstrasikan kepandainya seperti menselap membuat tarak dalam cawan bergolak, melihat pemuda berpakaian indah itu petantang-petenteng dengan sombongnya ketika dipuji-puji tamu. Hem, dia amat sombong. Akan tetapi harus diakui bahwa luakangnya hebat sekali, bisik pengemis di sebelah kiri Siang Ki. Melihat kepandainya, ia memang pantas menjadi saudara misan Ki yang kongcu, akan tetapi melihat kesombongannya, sungguh jauh bedanya. Siang Ki mengangguk-angguk. Kepandainya hebat, dan mungkin kesombongannya itu karena ia masih muda dan karena berhadapan dengan wanita-wanita. Petung Lokai yang duduk di sebelah kanan Siang Ki, setelah melirik ke kanan-kiri, berbisik. Hem, sungguh mengherankan sekali. Begini sedikit orang-orang gagah yang sepatutnya hadir mengingat bahwa semua orang gagah menjadi sahabat piang kongcu, sebaliknya banyak hadir orang-orang tergolong busuk dan banyak pembesar-pembesar penjilat dan perwira-perwira penting. Heran sekali, orang macam apakah semua kongcu ini? Lokai, bukan urusan kita, tidak perlu kita ambil pusing. Kalau sampai nanti piang kongcu tidak muncul, sebaiknya kita mohon diri dan meninggalkan tempat ini saja, berkata demikian Siang Ki mengangkat cawan arak dan hendak diminumnya. Akan tetapi dia menunda niatnya minum arak ketika pada saat itu terdengar suara nyaring, suara kawai ilan. Gadis itu berseru dengan nyaring. Suheng, mengapa kau berada di sini? Hanya sebentar Siang Ki menunda minumnya. Ia tersenyum, menenggak araknya dan berbisik kepada Petung Lokai di sebelah kanannya. Wah, tentu akan terjadi keributan. Bagaimanakah tahu-tahu kawai ilan si mutiara hitam muncul di tempat pesta ini? Telah kita ketahui bahwa darah perkasa ini melakukan perjalanan bersama Yew Siang Ki setelah pemuda ketua Hong Sim Kaipang ini berjanji akan menganggapnya sebagai seorang adik angkat. Biarpun sikap kawai ilan tidak berubah dan masih gembira dan jenaka seperti biasa, namun sikap Siang Ki terhadapnya sudah berubah. Pemuda ini menekan hatinya dan memaksa perasaannya untuk memandang gadis ini sebagai adik angkat, namun ia tak pernah berhasil sehingga sepanjang perjalanan Siang Ki nampak murung dan berduka. Akhirnya mereka tiba di kota raja dan di sini mereka berpisah. Siang Ki hendak menemui tokoh-tokoh pengemis untuk mencari keterangan tentang suling emas, sedangkan kawai ilan mencari keterangan tentang sumakyat seperti yang dipesankan gurunya. Diam-diam ia menjadi jengkel sekali. Di dalam kota besar seperti ini, di mana terdapat puluhan laksa orang, bagaimana ia dapat menemukan seorang sumakyat? Selagi ia termenung di sore hari itu, duduk di bangku dalam ruangan depan kamarnya, ia mendengar suara ketawa cekik ikan dan dua orang gadis yang berpakaian ringkas berwajah cantik memasuki ruangan itu dari depan. Melihat kera mereka berpakaian, pedang yang tergantung di pinggang, dan langkah kaki mereka yang ringan, kawai ilan dapat menduga bahwa mereka adalah dua orang gadis ahli silat. Ia tertarik dan dari sudut matanya ia mengerling. Hatinya sudah tidak senang melihat sikap kedua orang gadis itu yang genit, akan tetapi karena mereka itu tidak ada hubungan dengan dirinya, ia pun diam saja dan hanya memperhatikan ucapan-ucapan mereka ketika mereka lewat di ruangan itu menuju ke kamar sebelah belakang. Wah, sayang sekali kalau dia tidak ada, cici. Kalau dia tidak ada, untuk apa kita datang menghadiri pesta itu kata yang bertubuh ramping dengan sanggul lambut tinggi sambil menghela nafas kecewa. Ihaha, yang kau pikirkan dia saja, moi-moi. Jangan khawatir, biarpun dia tidak ada, namun ada penggantinya. Aku mendengar bahwa keponakan pangeran ki yang itu pun lihai dan tampan, heihik. Hem, aku sang siapakah ada yang lebih hebat daripada dia. Siapakah namanya, cici? Entah, hanya aku mendengar bahwa dia disebut Sumakongcu begitu. Suara percakapan mereka lenyap di balik pintu kamar mereka di sebelah belakang. Akan tetapi kawai ilan sudah mendengar cukup banyak. Nama Sumakongcu membangkitkan perhatiannya. Bukan tidak boleh jadi bahwa Sumakongcu yang dibicarakan dua orang gadis genit ini adalah Sumakyat, Suhengnya yang sedang dia cari-cari. Demikianlah, pada keesokan harinya, ketika pagi-pagi dua orang gadis itu pergi meninggalkan Losmen, diam-diam ia membayangi mereka. Mula-mula ia meragu ketika dua orang gadis itu memasuki pekarangan gedung besar pangeran ki yang akan tetapi ketika melihat bahwa di dalam taman di sebelah kiri rumah gedung itu terdapat banyak tamu bermacam-macam, bahkan ada yang berpakaian pengemis. Setelah meragu sampai sejam lebih di luar, akhirnya ia berjalan masuk pula. Suheng. Mengapa kau berada di sini? Tegurnya ketika ia melihat Sumakyat duduk menghadapi lima orang wanita cantik, dan di antaranya adalah gadis-gadis yang ia lihat di Lasmen. Ada rasa girang terkandung dalam seruan Kwe Ilan karena hatinya lega bahwa akhirnya ia dapat menemukan Suhengnya seperti yang diperintahkan gurunya. Seruan yang nyaring ini membuat banyak tamu menoleh dan memandang. Kecuali Yeu Siang Ki, tak seorang pun di antara tamu itu mengenal gadis jelita yang bersikap lincah ini. Sumakyat juga menengok dan ia meloncat bangun, menghampiri dan memegang tangan Kwe Ilan. Aha, Sumoy. Alangkah girang hatiku melihatmu. Betapa rinduku kepadamu selama ini Sumakyat yang memegang tangan gadis itu menarik dan ia hendak memeluk Kwe Ilan dengan pandang mata penuh nafsu. Suheng, kau menjadi makin gila bentak Kwe Ilan sambil merenutkan tangannya terlepas dari pegangan pemuda itu, mulutnya cemberut dan matanya mengeluarkan sinar berapi. Ketika Sumakyat yang masih tertawa ha-ha-hihi itu hendak memegang tangannya lagi, Kwe Ilan menampar tangan pemuda itu dalam tangkisan yang dilakukan dengan keras. Sumakyat terkejut, tangannya terasa sakit dan agaknya ia baru tahu bahwa Sumoynya marah benar-benar. Eh, eh, Sumoy, mengapa marah? Tidak bolehkah aku melepas rinduku kepadamu? Sudah amat lama kita tidak saling berjumpa. Bodoh! Tak malukah engkau bentak Kwe Ilan? Mukanya kini menjadi merah ketika melihat betapa semua orang memandang ke arah mereka sambil tersenyum-senyum dan menahan ketawa. Sumakyat tersenyum asam, sadar akan keadaan ini. Tadinya ia dipengaruhi rasa gembira melihat semuanya yang memang amat dirindukannya ini. Ketika ia masih tinggal bersama Kwe Ilan di istana bawah tanah, ia tidak merasakan sesuatu terhadap semuanya kecuali ingin menggodanya dan ia suka sekali melihat semuanya ini marah-marah. Setelah berpisah jauh dan lama, barulah ia merasa betapa tersiksa hatinya, betapa rindunya terhadap Kwe Ilan, dan baru ia sadar betapa besar rasa cintanya terhadap gadis itu. Kini melihat munculnya Kwe Ilan secara tiba-tiba dalam pesta, ia menjadi demikian girang sehingga tidak ingat bahwa sikapnya itu ditonton oleh semua tamu. Ia kini sadar lalu cepat berkata, Ah, maaf, sumoy, silakan duduk. Mari duduklah di sini dan ceritakan semua pengalamanmu. Oh yaa, biarlah ku perkenalkan kau kepada para tamu, tanpa mempedulikan sikap Kwe Ilan yang memprotes, pemuda ini memandang ke semua penjuru dan berkata dengan suara lantang. Para tamu yang terhormat, Perkenankanlah saya memperkenalkan sumoy ku yang cantik jelita dan perkasa ini, Kam Kwe Ilan dan sambil tersenyum-senyum ia membalas para tamu yang terpaksa menunda percakapan, makan dan minum untuk berdiri dan menjurah kepada mereka. Dengan tersipu-sipu Kwe Ilan terpaksa pula mengangkat kedua tangan ke dada membalas penghormatan mereka, Kemudian karena takut kalau-kalau suhengnya yang otak-otakan ini melakukan hal-hal lain yang memalukan, Ia cepat-cepat duduk di bangku menghadapi meja berhadapan dengan lima orang wanita yang memandangnya dengan metel, Terbelalak dan mulut jelas membayangkan iri hati dan kebencian. Sumakyat sebaliknya gembira sekali. Setelah Kwe Ilan duduk, Ia bertepuk tangan memanggil pelayan, berseru. Lekas bawah hidangan terlezat dan arak terbaik untuk Kamsio Chia bahkan para pelayan diam-diam mencibirkan bibirnya melihat sikap congkak melebih pemilik rumah sendiri. Kiyang Kongcu saja tidak pernah bersikap seperti itu. Diam-diam mereka membenci tamu ini, pemuda yang tinggi hati dan kasar. Namun Sumakyat yang pada saat itu merasa menjadi peran utama karena pesta itu diadakan untuk menghormatinya, Apalagi kini melihat Sumoy-nya datang, tidak tahu akan ketidaksenangan mereka ini. Sambil tersenyum-senyum ia duduk di sebelah kanan Kwe Ilan, kemudian berkata, Oh yaa, belum ku perkenalkan. Sumoy, dua orang nona ini adalah Cici Moi, Enci Adik Suci, dan tiga orang nona ini adalah murid-murid kepala dari perguruan Anglian Bukoan. Mereka ini merupakan harimau-harimau betina kota raja, kepandaian mereka amat lihai. Senang hati lima orang gadis itu mendengar pujian ini. Mereka mengangkat kedua tangan dan menghormat Kwe Ilan. Akan tetapi Kwe Ilan bersikap dingin, bahkan terdengar berkata kletus, Sudah, kalian berlima pergilah. Sumakyat melongo dan lima orang gadis itu menjadi pucat mukanya. Seorang di antara Cici Moi itu, yang tertua, kini menjadi merah mukanya dan bertanya, suaranya ketus. Apa maksudmu? Maksudku sudah cukup jelas. Menggelindinglah kalian berlima pergi dari sini, aku hendak bicara berdua lengan suhengku. Lima orang wanita itu tak dapat menahan kemarahan hati mereka. Dengan muka merah pada mereka melotot kepada Kwe Ilan dan seorang di antara murid kepala Anglian Mukaan membentak. Orang tidak boleh menghina kami begini saja. Kwe Ilan yang sejak tadi memang sudah gemas karena sikap suhengnya, kini pun marah. Aku suruh kalian pergi, kalian anggap menghina. Hem, kalau menghina, kalian ini perempuan-perempuan genit dan cabul tak tahu malum awapa. Pergilah berkata demikian Kwe Ilan menggerakkan kakinya dan meja di depannya terbang ke arah lima orang gadis itu. Kedua Cici Moi dan tiga orang murid kepala Anglian Mukaan bukanlah gadis dari sembarangan. Diserang begini biarpun tak secara tersangka-sangka dan dari jarak dekat, mereka masih sempat berjungkir balik ke belakang, kemudian secara berbareng mereka menggerakkan lengan ke depan menahan meja yang menyambar. Mereka terhindar dari hantaman meja, namun tak dapat menghindarkan diri dari serangan arak dan kuah daging sayur yang menyambar ke arah muka dan pakaian mereka dari mangkok-mangkok di atas meja. Muka dan pakaian mereka berlepotan kuah dan arak, dan celaka bagi mereka, kuah-kuah itu baru saja dihidangkan oleh pelayan dalam keadaan masih panas-panas. Tentu saja mereka menyumpah-nyumpah dan mencak-mencak. Ah, Sumoy jangan bikin ribut. Mari kita bicara Sumakyat sudah menyambar lengan adik seperguruannya dan menarik pergi dari taman, memasuki ruangan samping rumah itu. K.W. Ilan ingin membangkang, namun ia masih ingat akan pesan gurunya dan tidak menghendaki pertempuran melawan suhengnya sendiri di tempat umum itu, maka ia menurut. Mulutnya cemberut dan matanya menyinarkan kemarahan. Setelah mereka berdua duduk di ruangan samping, Sumakyat segera berkata dengan suara perlahan setengah berbisik, tetapi penuh kesungguhan. Matanya memancarkan kecerdikan yang mengagetkan hati K.W. Ilan. Ah, Sumoy, kau tidak tahu. Ibu yang mengatur semua ini. Taulah engkau bahwa kakakmu ini menjadi calon kasar? K.W. Ilan memandang, matanya terbelalak. Selaka, kiranya sinar kecerdikan di mata suhengnya itu hanya penonjolan dari kegilaannya yang makin menjadi. Suheng, tak sedih aku mendengar rocehanmu yang tidak karuan ini. Huh, anak bodoh. Kau tidak percaya. Bukankah ibu yang menyuruh kau datang ke sini mencariku? Bantuanmu amat kubutuhkan. Kau lihatlah lima orang wanita itu, dan para tamu itu, sebagian besar adalah sekutu kami. Sekutu apa K.W. Ilan mulai tidak sabar. Sekutu untuk menjatuhkan kaisar, bekerjasama dengan bangsa H.S.I. Sia yang sudah siap bergerak. Ah bukan main kagetnya hati K.W. Ilan. Hal ini sama sekali tak pernah disangkanya. Jadi gurunya yang gila, juga suhengnya yang berotak miring ini, mempunyai rencana yang demikian gila? Ia cerdik, maka kini ia menahan kemarahannya dan berbisik. Suheng aku belum diberitahu bibisian tentang rencana ini. Apakah rencana itu dan bagaimana ia pura-pura bersungguh-sungguh? Sumakyat tersenyum, menengok kesekelilingnya. Ketahuilah, ibu membawa aku ke sini. Ini adalah gedung Pangeran Kiang dan engkau tahu, istri Pangeran Kiang bernama Sumaceng, dan menurut ibu dia adalah bibiku, adik mendiang ayahku yang masih putra Pangeran bernama Sumabuan. Sampai di sini Sumakyat membusungkan dadanya. Aku cucu Pangeran. Karenanya aku berhak menjadi kaisar. Dan engkau menjadi puteri, hahaha. Kalau aku menjadi kaisar, kelak engkau menjadi permaisuri, dan ibu menjadi ibu suri, hahaha. Hush! Suheng, bicaralah yang benar. Bagaimana rencana itu? Apa yang telah terjadi? Heheh, banyak yang terjadi, adikku sayang. Bangsa Hs Asia telah mengadakan hubungan rahasia dengan banyak pembesar di sini, dan yang hadir di taman itu sebagian besar adalah pembesar-pembesar yang telah sepakat untuk mengadakan persekutuan. Kau lihat Hsul yang duduk di sudut tadi? Dia adalah Changkong Hs yang, dia yang mewakili bangsa Hs Asia. Dan ibu menunjuk aku untuk memimpin pergolakan dari dalam apabila saatnya tiba. Hem, kau kira begitu mudah? Di sini banyak terdapat orang gagah yang tentu akan menentang pengkhianatan ini, Suheng. Kenapa Bibisian melakukan hal berbahaya ini? Siapa bilang tidak mudah? Kerajaan Sang amat lemah, kaisarnya seperti perempuan. Dan menurut kabar yang baru ku peroleh, bangsa hitam juga siap membantu bangsa H.S.I.S. ya. Bohong. K.W. Ilan sendiri menjadi kaget mendengar suaranya yang spontan dan mengandung kemarahan itu. Tanpa disadarinya, ia kini telah menjadi pembela bangsa hitam. Teringat ini, dan melihat pandang mati sumakyat penuh selidik, ia cepat menyambung. Aku mendengar bangsa hitam bersahabat dengan kerajaan Sang. Tak mungkin mereka sudi bersekutu dengan bangsa H.S.I.S. ya yang biadab, yang menyerang dan menghancurkan bengkau secara menggelap, yang dipimpin oleh hwasyo-hwasyo gila, manusia-manusia biadab berkedok pendeta. Airh, kiranya pengetahuanmu cukup luas, Sumoy. Agaknya selama dalam perantauan ini engkau sudah menjumpai banyak pengalaman. Akan tetapi kau tentu belum tahu apa yang baru saja ku dengar. Bolek Tso Wisu pimpinan bangsa H.S.I.S. ya kini mendapat jalan untuk memaksa pemerintah kerajaan hitam untuk bekerja sama dengan bangsa H.S.I.S. ya. Hem, aku tidak percaya. Bangsa H.S.I.S. ya hanyalah bangsa biadab yang kecil jumlahnya, sedangkan hitam adalah negara besar. Hahaha, mereka terpaksa harus memenuhi permintaan bangsa H.S.I.S. ya setelah pangeran mahkota mereka terjatuh ke dalam tangan Bolek Tso. Apa tanda seru K.W. Ilan menekan perasaannya sehingga kekagetan hebat tidak terlalu menonjol pada wajahnya? Sumakya tertawa puas. Benar. Pangeran mahkota yang bernama Talibu, pangeran hitam itu kini menjadi tawanan Bolek Tso Wisu dan dia itulah yang akan menjamin bahwa kerajaan hitam pasti akan suka membantu. K.W. Ilan tersenyum dingin untuk menutupi hatinya yang panas. Ia sudah mendengar dari siangki bahwa ratu hitam yang menurut gurunya adalah ibu kandungnya itu memang mempunyai seorang putera angkat bernama pangeran Talibu yang tampan dan gagah perkasa. Biarpun ia mengandung perasaan iri dan tidak senang kepada anak angkat ibunya itu, namun kini ia terkejut sekali mendengar betapa putera mahkota itu ditawan Bolek Tso Wisu. Urusan ini ternyata bukan urusan kecil dan sama sekali bukan urusan main-main. Kalau yang dikatakan pemuda gila ini benar, ia harus berusaha sedapat mungkin menolong putera angkat ibunya. Maka dengan cerdik ia lalu tertawa, tertawa dingin yang sepenuhnya menonjolkan sikap tidak percaya. Ah, Suheng. Setelah lama merantau, engkau masih tetap seperti kanak-kanak, mudah saja dia kali orang. Sudah jelas kau dibohongi orang, akan tetapi kau menerima dan menelannya begitu saja tanpa mau memeriksa lagi. Siapa mau percaya pangeran mahkota hitam ditawan orang-orang HSI Siakawa Ilan sengaja mengeluarkan suara ketawa nyaring yang dia tahu menyakitkan hati pemuda ini. Dahulu kalau bertengkar, ia selalu tertawa seperti ini. Merah wajah Sumakyat. Sumoy, kaulah yang bodoh dan tolol. Kau masih tidak percaya kepada aku, calon kaisar. Pangeran Talibu benar telah ditawan oleh Bawilek Chowisw yang bermarkas di sebelah barat lokyang, di lembah sungai kuning di kaki gunung Funiusan. Tiba-tiba Sumakyat menghentikan kata-katanya dan memandang ke kanan-kiri dengan sikap kaget, seakan-akannya baru ingat bahwa ia telah membuka rahasia besar yang tidak seharusnya ia katakan kepada siapapun juga. Eh, Sumoy, jangan bilang kepada siapapun juga. Akan tetapi pada saat itu perhatian mereka tertarik oleh suara ribut-ribut di luar ruangan itu, di taman. Mereka bergegas keluar, terutama Sumakyat telah mendahului sumoynya melompat keluar dan menghampiri para tamu yang tampak ribut. Di tengah taman itu berdiri seorang pengemis muda yang jangkung tampan, memakai sebuah topi lebar yang butut, akan tetapi dihias bunga memegang sebatang tongkat, berdiri dengan tegak, berhadapan dengan dua orang wanita enci adik suci. Dua orang gadis inilah yang ribut-ribut dan memaki-maki. Jembel busuk. Jembel kelaparan. Kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan, ya? Kami bukanlah gadis-gadis macam iblis tadi yang boleh kau permainkan bentak gadis muda suci, sedangkan encinya sudah meraba gagang pedangnya. Pengemis muda itu bukan lain adalah Ye Usyangki. Dia tadi melihat munculnya K.W. Ilan dan sudah ia duga bahwa gadis itu tentu akan menimbulkan keributan sesuai dengan wataknya. Ketika ia melihat K.W. Ilan mempermainkan lima orang wanita cantik yang duduk semoja dengan sumakyat, diam-diam ia tertawa. Memang lima orang wanita itu patut diberi sedikit hajaran. Dia sudah mendengar siapa adanya lima orang wanita itu. Akan tetapi ketika ia melihat K.W. Ilan pergi ke dalam gedung bersama sumakyat yang disebut suheng oleh K.W. Ilan, timbulah kekhawatirannya dan hatinya menjadi jengkel sekali. Jengkel melihat kenyataan bahwa temannya yang dianggap adik angkat, wanita yang pernah merebut cinta kasihnya itu ternyata adik seperguruan pemuda bangsawan memuakan ini. Jengkel pula karena K.W. Ilan tidak mempedulikannya, bahkan kini masih bersama pemuda itu. Ia khawatir sekali. Pada saat itulah ia mendengar betapa lima orang wanita yang merasa terhina oleh K.W. Ilan, mengeluarkan kata-kata memaki-maki K.W. Ilan secara kasar sekali. Ye U. Siangki tentu tidak begitu mudah mencari keributan, apalagi mengingat bahwa di situ adalah tempat tinggal tiang kongcu murid suling emas. Akan tetapi karena ia merasa khawatir akan keadaan K.W. Ilan yang masuk ke dalam gedung bersama pemuda sombong tadi, kini melihat adanya kesempatan untuk menarik perhatian K.W. Ilan keluar dari gedung. Tanpa ragu lagi ia lalu bangkit berdiri dari tempat duduknya setelah berbisik kepada para pengemis lainnya. Jangan heran akan sikapku. Sambil memandang lima orang gadis itu, ia membentak, suaranya nyaring, ku harap kalian berlima tahu diri dan tidak membuka mulut sembarangan mengeluarkan kata-kata kotor menghina Kamlihyab. Tidak kesadarkah bahwa tadi Kamlihyab telah mengampuni jiwa anjing kalian? Ucapan ini sungguh hebat dan pedas. Biarpun mereka berlima itu wanita, namun tokoh-tokoh kota raja tahu belaka bahwa ilmu kepandayan mereka tidak boleh dipandang rendah. Apalagi tiga orang murid kepala Anglian Mukaan yang amat berpengaruh karena perguruan mereka. Dan kini seorang pengemis muda yang tidak terkenal berani mengeluarkan ucapan yang demikian pedas. Juga lima orang itu terkejut, wajah mereka berubah merah dan tak dapat ditahan lagi kemarahan orang termuda dari Cicimo yang bernama Cibwee, meloncat bangun menghadapi Yeu Siangki dan memaki-makinya seperti tadi. Siangki tersenyum mendengar maki-makian ini, kemudian menambah panasnya api yang ia kobarkan. Kam Kweilan bukanlah iblis betina, melainkan seorang wanita gagah perkasa, seorang pendekar, tidak seperti kalian ini lima ekor tikus betina yang genit. Jembel busuk mau mampus bentak cileng, enci Cibwee yang sudah mencabut pedang dan dengan gerakan kilap pedangnya menyambar dengan sebuah tusukan ke dada Siangki. Wuuut tusukan itu mengenai angin karena tubuh Siangki doyong ke belakang. Pemuda ini tanpa merubah kedudukan kakinya telah mampu mengelak dengan amat mudahnya. Ia tertawa mengejek. Gadis galak dan canggung macam engkau ini berani menghina Kamli Hiyap? Sungguh menjemukan. Enci, mari kita bunuh jembel ini Cibwee juga sudah mencabut pedangnya dan membacok. Namun kembali bacokannya mengenai angin. Hayo, kalian yang tiga orang lagi tidak ikut maju? Maju dan keroyoklah, perempuan-perempuan macam kalian mana ada kepandayan Siangki mengejek terus. Marahlah tiga orang murid kepala Anglian Mukaan. Mereka pun dapat menduga bahwa dari gerakan pemuda jembel ini, dua orang enci adik Cibwee sama sekali bukan tandingannya. Mereka mencabut pedang dan bergeraklah lima orang gadis ini menyerang kalang kabut. Biarpun dibandingkan dengan Siangki tingkat ilmu silat mereka masih jauh, namun karena mereka maju bersama dan mengeroyok dengan nafsu membunuh, Siangki tidak berani memandang rendah. Tangan kirinya menyambar topinya, sambil bergerak dengan lincah ia mengayun topi dan tangan kanan. Siut-sulut bret-bret terdengar lima orang itu menjerit kaget dan dilain saat rambut mereka yang digelung rapi itu sudah terlepas semua ikatannya, Serai berai dan awut-awutan karena pita rambutnya telah putus oleh renggutan jari tangan Yeu Siangki. Mereka hanya merasa betapa pandang mati mereka gelap karena muka mereka tiba-tiba tertutup topi lebar yang baunya apek oleh keringat, kemudian merasa rambut mereka terlepas ikatannya. Ketika mereka memandang, pita-pita rambut mereka telah berada di tangan Siangki yang tertawa-tawa. Bukan main kaget dan marah hati mereka. Kaget karena tidak mengira bahwa jebel muda ini benar-benar luar biasa lihainya dan marah karena peristiwa yang terjadi di depan banyak tokoh Kengowo itu merupakan penghinaan bagi mereka. Kemarahan inilah yang membuat mereka lupa diri, lupakan pesan guru-guru mereka bahwa menghadapi seorang yang jauh lebih liai, tiada gunanya berlaku nekat karena takkan dapat menang. Dengan gerakan ganas mereka sudah menyerbu lagi mengeroyok Siangki. Pemuda ini menjadi girang karena usahanya memancing KW Ilan keluar berhasil. Ia sudah melihat gadis itu muncul keluar di belakang sumakongcu, maka hatinya menjadi lega dan ia berniat mengakhiri perkelahian dan meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, pada saat itu sumakiat sudah datang berlari seperti terbang cepatnya. Pemuda ini marah sekali. Ia tidak mengenal si pemuda jembel, sebaliknya ia sudah beramah-tamah dan menerima janji-janji senyum dan kerling manis lima orang wanita cantik itu, tentu saja tanpa pikir-pikir panjang lagi ia sudah memihak lima orang wanita itu. Gerakannya aneh dan luar biasa sekali cepatnya, tahu-tahu ia sudah terjun ke dalam pertandingan dan mengirim pukulan hebat ke arah Yeus Yangki. Su Heng, jangan KW Ilan melompat dan mengejar kakak seperguruannya. Akan tetapi sumakiat tidak mempedulikannya dan sudah menghantam ke arah dada Yeus Yangki. Ketua pengemis yang muda ini sedang sibuk mengelak dan menangkis keroyokan lima batang pedang dengan kebutan topinya, ketika secara mendadak ada angin menyambar keras sekali dari arah depan. Belum tiba pukulannya, angin yang sudah datang menghantam dengan hawa amat panas. Kagetlah ia mengenal pukulan ampuh ini. Cepat ia menangkis dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan yang memegang topi juga digerakkan menampar atau mengebut ke arah tiga batang pedang yang menyambar ke arahnya. Wu'ut, lak karena Yeus Yangki membagi tenaga sinkangnya untuk mengebut pedang dan menangkis, maka tangkisannya itu tidak dilakukan dengan sepenuh tenaganya. Ia tidak menduga bahwa pemuda bangsawan itu dapat melakukan pukulan yang demikian ganas dan kuat, maka ketika kedua lengan bertemu Yeus Yangki merasa betapa serangkum hawa panas menembus sampai ke dadanya dan ia terhuyung-huyung dengan wajah pucat. Sumakya tertawa mengecek dan sudah menyambar lagi ke depan, mengirim pukulan lebih ganas kepada Siangki yang sedang terhuyung-huyung ke belakang. Suheng, mundur kau. Sumakya melihat sinar hijau berkelebat dan taulah ia bahwa Siangbok Kiam di tangan Sumoynya telah mengancam pundaknya. Namun ia tidak percaya bahwa Sumoynya akan berani atau mau melukainya, maka ia tidak ambil peduli dan melanjutkan pukulannya ke arah Siangki. Berat. Aduh. Hehehe, Sumoy, gilakah engkau? Berani kau melukai aku mentak Sumakya. Pundak kirinya mengucurkan darah karena tepi pundak telah tertusuk pedang merobek baju dan kulit dagingnya. Ia menutupi luka di pundak kiri dengan tangan kanan, memandang Sumoynya dengan matlah, terbelalak heran. Sungguh di luar dugaannya bahwa Sumoynya benar-benar berani melukai pundaknya, dan hal ini dilakukan hanya untuk membela seorang, pengemis. Dengan pedang di tangan dan muka merah saking marahnya, Kwe Ilan menjawab dan menentang pandang mati Suhengnya. Suheng. Perempuan-perempuan itu telah menghinaku dan Yeu Pangcu ini telah membelaku karena di antara kami ada tali persahabatan yang ngerat. Akan tetapi engkau malah membela perempuan-perempuan tak tahu malu ini dan hendak mencelakainya. Aku sudah minta kau mundur, tapi kau memaksa maju sehingga terluka oleh pedangku. Pendeknya, siapapun juga tidak boleh mencelakakannya sikap Kwe Ilan garang sekali, pedangnya melintang di depan dada. Hahaha, sungguh lucu. Sumoy jadi kau sekarang telah menjadi inang pengasuh jembel cilik ini? Menjadi pelindung pengemis kelaparan ini? Syengki telah menyambar tongkatnya yang tadi ia sandarkan di meja. Gerakannya cepat sekali dan kini ia sudah berdiri di depan Kwe Ilan, memandang Sumakyat dengan pandang macam penuhi bawah, suaranya nyaring ketika berkata, sungguh omongan yang tidak patut keluar dari mulut seorang gagah. Lebih tidak patut lagi keluar dari mulut suheng dari Kamli Hiyap. Aku Yeu Syengki tidak pernah minta dilindungi Kamli Hiyap dan jangan kira bahwa aku takut menghadapi engkau, Sumakongcu. Sumakyat marah sekali, akan tetapi melihat sumoynya masih berdiri dengan pedang di tangan, ia ragu-ragu untuk bergerak maju. Ia sudah cukup mengenal watak sumoynya yang ganas dan diam-diam. Ia pun maklum bahwa sekali sumoynya marah dan melawannya, belum tentu ia mampu mengalahkan sumoynya itu. Dan kini jelas tampak sikap semoynya itu membelasi pengemis ini. Pada saat yang menegangkan itu, di mana kedua pihak agaknya siap untuk bertanding dan selagi semua tamu memandang penuh perhatian dan ketegangan, tiba-tiba terdengar suara yang halus namun nyaring berwibawa. Hem, apakah yang terjadi di sini? Semua orang menengok dan dari dalam gedung itu muncul seorang pemuda tinggi tegap yang berpakaian putih dan di punggungnya tampak sebuah yang him yang bentuknya seperti kepala naga. Pemuda ini bukan lain adalah Tiang Leong. Dan di samping pemuda itu berjalan seorang gadis cantik jelita berpakaian indah dan gadis ini adalah Putri Mimi. Bagaimanakah Tiang Leong bisa muncul pada saat itu dan mengapa pula bersama Putri Mimi? Untuk menjawab pertanyaan ini Marilah kita mengikuti perjalanan Tiang Leong agar jalannya cerita menjadi lancar. Seperti telah kita ketahui, pemuda murid suling emas ini telah berhasil diobati dan diselamatkan oleh songgoat yang cantik manis. Setelah tubuh Tiang Leong direbus dalam air yang dimasuki obat, air dalam tahang berubah hitam dan tubuh bagian bawah berubah putih dan normal kembali. Untung bahwa pengobatan ini telah selesai dan berhasil dengan baik ketika songgoat mendengar suara hirup pikuk di luar kedai. Melihat betapa pemilik kedai dan penduduk dusun itu hendak menyerbu masuk dan mendengar betapa ia disangka siluman, songgoat tertawa lalu berkata, Kongcu, sebaiknya kita segera pergi dari tempat ini. Kasihan mereka itu yang bodoh. Tiang Leong membelakangi gadis itu dan mengenakan pakaiannya, kemudian baru ia menghadapi songgoat dan menjura sampai dalam. Nona Song, kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku Tiang Leong selama hidupku takkan melupakanmu dan amat berterima kasih kepadamu. Orang-orang itu benar kurang ajar, berani menganggap Nona sebagai siluman. Terlalu, biarku hajar mereka agar kapok. Ah, mengapa kau berpemandangan sepicit itu, Kongcu? Mereka adalah orang-orang yang jalan pikirannya amat sederhana dan bodoh percaya akan tahiul. Kita tidak semestinya marah kepada mereka, sebaliknya aku kasihan kepada mereka. Kongcu, hanya orang-orang yang berpikiran sederhana dan bodoh sajalah yang masih dapat diharapkan kebaikannya di dunia yang penuh orang pintar ini. Orang yang sederhana memang bodoh, akan tetapi jujur dan setia, tidak seperti orang-orang pintar yang terlalu pintar sampai lupakan kejujuran dan kesetiaan. Marilah kita pergi. Suara gadis itu terdengar penuh kedukaan dan ia sudah berkelebat keluar melalui jendela. Sejenak Tiang Leong tertegun. Ia banyak mempelajari filsafat dan pelajaran keagamaan, maka mendengar ucapan gadis itu ia tertegun. Gadis yang cantik manis, gadis yang berbudi, gadis yang patah hati. Tanpa berkata sesuatu, setelah menyambar sepasang pik dan yang himnya, ia pun melompat keluar jendela menyusul songgoat. Mereka berdua berlari cepat tanpa bicara. Berapa kali Tiang Leong melirik ke arah gadis itu dan melihat betapa wajah yang cantik itu terselubung kekeruhan tanda bahwa hati gadis itu berduka. Ia merasa heran sekali dan setelah mereka berlari jauh dari dusun, mendaki sebuah bukit dan melalui padang rumput yang luas. Tiang Leong tak dapat menahan kesunyian di antara mereka. Nona Song, harap berhenti dulu. Sunggoat mengerling kepadanya lalu berhenti. Mereka, tanpa bicara menghampiri sebuah pohon besar di tepi jalan. Tempat itu teduh dan amat sejuk hawanya. Enak duduk di bawah pohon teduh ini setelah berlari di bawah sinar matahari yang sudah naik tinggi. Mereka duduk berhadapan, di atas akar-akar pohon yang menonjol keluar dari permukaan tanah. Masih tidak bicara. Sunggoat menyapu dengan pandang matanya ke depan. Melihat pemuda itu memandangnya penuh selidik, kedua pipinya menjadi kemerahan dan menunduk. Kemudian tanpa mengangkat mukanya ia bertanya. Kongcu, mengapa kau menyuruh aku berhenti? Kiyang Leong tersenyum. Makin tertarik hatinya ketika ia menatap wajah yang tunduk itu. Darah cantik manis, memiliki hati yang baik akan tetapi patah-patah dan pemalu. Berdebar jantungnya, timbul rasa kasih dan suka di hatinya. Nona Song, aku hanya ingin bercakap-cakap denganmu. Kini Sunggoat mengangkat mukanya dan cepat-cepat ia menundukkan pandang matanya ke tanah ketika melihat sinar matah, tajam yang seolah-olah hendak menjenguk isi hatinya. Bicara tentang apakah, Kongcu, engkau sudah sembuh, dan engkau dapat melanjutkan perjalananmu. Jalan kita bersimpangan. Ah, Sungkowenio, apakah kau menganggap aku seorang yang demikian rendah dan tidak ingat budi? Kau sudah merenggut nyawaku dari cengkeraman maut. Engkau telah menyelamatkan aku dan sampai mati sekalipun, budimu yang besar tidak akan dapat kuupakan. Betapa mungkin akan ku tinggalkan kau begitu saja setelah kini kau menyelamatkan aku? Tidak, aku tidak serendah itu, Nona. Pohon-pohon yang disiram, dipupuk dan dirawat akan membalas dengan bunga-bunga indah dan buah-buah lezat. Kuda dan anjing yang dipelihara akan membalas dengan kesetiaan. Mana aku ki yang liong kalah oleh pohon atau binatang? Mau tidak mau Songgoa tersenyum kecil. Benar-benar pemuda yang pandai merayu hati pikirnya. Hati siapa tidak merasa nikmat mendengar ucapan seperti itu. Pemuda yang berkepandayan amat tinggi, jauh lebih tinggi daripada dia sendiri, bahkan lebih tinggi daripada tingkat ayahnya maupun semua tokoh yang pernah dijumpainya. Makin keras debar jantung Songgoat ketika ia mengangkat muka. Mereka bertemu pandang. Pandang mata pemuda itu amat tajam, halus, dan meslah. Bagaikan sinar matahari, hangat-hangat menembus jantung gadis itu. Tiang Kongcu, kalau engkau mau berterima kasih, harus kepada ayah, karena sedikit kepandayan pengobatan ini ku dapat dari ayah. Ah, benar. Betapa kurang hormat aku kepada Songlociampu. Dimanakah adanya ayahmu, nona? Bawalah aku kepadanya agar aku dapat mengaturkan terima kasihku. Tiba-tiba Songgoat yang duduk bersandar pohon itu membungkukan punggung, menyembunyikan muka di kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Sikap pemuda yang amat halus dan mengenal budi ini, pertanyaannya yang mengingatkannya kepada ayahnya, menyerepnya kembali kepada peristiwa yang amat menyakitkan hatinya, bergema kembali di telinganya suara Yeus yang kitunangannya yang secara berterang menyatakan pembelaan dan cinta kasihnya kepada K.W. Ilan. Rasa sakit hati yang ditahan-tahan, ditekan-tekan dan dibendungnya selama ini sekarang pecah oleh pertanyaan dan sikap Tiang Leong, pecah dan membanjir sebagai tangis yang membuat air matanya berderai melalui celah-celah jari tangannya yang menutupi muka. Sebuah lengan yang kuat melingkar punggungnya dengan halus penuh hiburan. Bisikan suara yang halus terdengar dekat telinganya. Kolonio, mengapa berduka? Mengapa menangis? Hanya manusia kejam berhati iblis saja yang tega membuatmu berduka. Ceritakanlah kepadaku, Nona, Dewi Penolongku, dan aku sudah siap dengan jiwa ragaku untuk membantumu. Sentuhan jari tangan yang halus menghibur, Bisikan yang mengandung ucapan manis ini seakan-akan menjebolkan bendungan terakhir sehingga membanjirlah air matu dari sepasang matu yang sayu itu. Terisak-isak songgoat menangis dan tanpa ia sadari lagi kini menyandarkan kepala di dada Tiang Leong, dan baju pemuda itu sampai basah semua oleh air matanya. Tiang Leong yang banyak mengenal watak wanita tidak mengganggunya dan membiarkan gadis itu menangis terseduh-seduh. Tangis adalah hobat terbaik untuk menguras semua duka dan dendam yang meracuni hati. Dengan penuh kasih sayang ia mengelus-elus rambut yang halus itu, bahkan perlahan-lahan ia menundukkan muka dan mencium ubun-ubun kepala dengan rambut halus dan harum itu sambil memejamkan matanya. Gadis yang luar biasa dan pantas dicinta sepenuh hati, pikirnya. Akan tetapi ia berlaku hati-hati agar gadis itu tidak merasa terhina. Tiang Leong seorang pemuda romantis, mudah terjaring cinta, namun ia bukan seorang kasar. Akhirnya reda juga banjir kedukaan yang menggelora di hati songgoat. Seperti seorang terbangun dari mimpi, gadis itu baru sadar bahwa ia merebahkan diri di atas dada yang bidang itu, baru sadar bahwa ia berada di dalam pelukan Tiang Leong, bahkan membatas pelukannya, dan baru tampak olehnya betapa baju yang menutupi dada pemuda itu sudah basah semua oleh air matanya. Aih, ia merenggut tubuhnya terlepas dari pelukan, lalu duduk menjatuhkan diri. Kenapa, nona Tiang Leong bertanya, tersenyum ramah. Dua pasang nete bertemu pandang, kasih sayang dan kemesraan dalam pandang matu Tiang Leong itu mendatangkan rasa jengah yang mendalam sehingga akhirnya songgoat menundukan mukanya yang menjadi merah sekali. Ahaha, Tiang Kongcu, maafkan, maafkan aku, yang lupa diri. Tidak ada yang perlu dimaafkan, nona. Aku akan merasa bahagia sekali kalau dapat menolongmu. Seritakanlah, apa yang membuat kau begini berduka dan sakit hati. Sunggoat merenungi tanah di depan kakinya menarik napas panjang kemudian hanya menggeleng kepala tanpa jawaban. Tiang Leong meraih maju dan memegang tangan yang dingin dan halus itu. Di kepalnya jari-jari tangan songgoat dan diguncangnya sambil berkata, Nona song, aku berterima kasih kepadamu, aku kagum dan suka kepadamu. Apakah kau masih tidak percaya padaku? Sunggoat mengangkat mukanya yang berlinang air metu dan kembali dua pasang metu bertebu pandang. Melihat betapa wajah yang tampan itu dengan penuh kejujuran dan kemesraan memandangnya, Sunggoat berdebar jantungnya. Tanpa ia sadari jari-jari tangannya bergerak dan membalas tekanan Tiang Leong. Alangkah mudahnya menjatuhkan hati kepada pemuda seperti ini. Alangkah mudahnya menyerahkan jiwa raga kepada pemuda seperti ini, Kalau saja, kalau saja. Sunggoat cepat mengusir perasaan ini dan rasa malu membuat leher dan mukanya menjadi merah dan panas, Kemudian ia menarik tangannya perlahan-lahan. Tiang Leong melepaskan tangan itu, Tidak mau memaksanya sungguh pun ia tahu betapa tangan kecil itu tadi membalas remasannya sebagai jawaban suara hati. Nona Song, siapa yang menyakitkan hatimu? Dan di mana adanya ayahmu, Sung Lor Chiampo? Dengan muka tunduk Sunggoat menjawab lirih. Aku meninggalkan ayahku. Kenapa? Di mana dia? Kembali Sunggoat menghela nafas dan kini ia mengangkat muka. Mereka berpandangan dan Sunggoat lalu berkata, Kiang Kongcu, urusan ini sebenarnya merupakan rahasia pribadi, Akan tetapi, biarlah kau menjadi satu-satunya orang yang akan mendengarnya. Aku percaya kepadamu, dan biarlahkah seorang yang menjadi penumpahan rasa duka hatiku, Karena kalau hal ini tidak kutumpahkan, tentu akan meracuni hatiku. Kiang Kongcu, aku, aku telah dihina dan dihianati, tunanganku sendiri. Kiang Leong mengerutkan alisnya yang hitam tebal. Hem, apakah dia seorang yang buta? Kalau tidak buta matanya, tentu buta hatinya sehingga ia tega berbuat keji terhadapmu. Siapa dia, Nona? Dengan suara lirih Sunggoat lalu menceritakan betapa sejak kecil ia telah dijodohkan oleh ayah dan sahabat ayahnya, Dijodohkan dengan putra sahabat ayahnya itu. Belasan tahun ia ikut merantau mencari tunangannya, Kemudian menceritakan betapa ia dan ayahnya berhasil menolong tunangannya, Kemudian betapa tunangannya itu di depannya menyatakan cinta kasihnya kepada seorang gadis lain Sehingga ia menjadi malu dan kecewa lalu melarikan diri. Kiang Leong mendengarkan dengan sabar dan tidak pernah mengganggunya, Akan tetapi setelah selesai cerita gadis itu, ia bertanya, suaranya mengandung ketegangan. Nona Song, kau bilang nama tunanganmu itu Ye U Siang Ki, Pangcu dari Hong Sim Kaipang? Apakah dia seorang pengemis muda yang bertopi lebar terhias bunga dan memegang tongkat? Wajahnya tampan tubuhnya tinggi? Senggoat mengangguk. Apakah Kong Cu sudah mengenal dia? Hem, kenal baik sih tidak, akan tetapi aku pernah mendengar namanya. Dia seorang pemuda yang gagah perkasa dan baik, Mengapa tega melakukan kekejian kepadamu? Dan siapakah wanita yang dicintanya? Seorang gadis yang hebat, julukannya Mutiara Hitam, namanya Kam Kwe Ilan. Ah! Dia terbayang di depan metuk yang liong seorang gadis yang cantik jelita, lincah dan ganas, Dan ia kini tidak merasa heran bahwa tunangan gadis ini telah jatuh cinta kepada Mutiara Hitam. Memang gadis itu terlalu hebat untuk dijadikan sahabat biasa. Pemuda jenaka bernama Teng Hau Lem yang ia jumpai bersama Mutiara Hitam dahulu itu pun sudah tergila-gila kepada Mutiara Hitam. Eh, kau sudah mengenal pula adik Kwe Ilan, Kongcu? Hem, kenal sih tidak? Dia gadis aneh dan binal. Akan tetapi pernah aku bertemu dengannya. Memang dia cantik dan liai, akan tetapi tunanganmu itu sungguh tak tahu diri, Tidak mengenal Budi dan tidak bijaksana kalau dia melukai hatimu dengan pernyataan cintanya kepada wanita lain di depanmu. Sungguat menarik napas panjang. Tak dapat ku persalahkan dia, Kongcu. Dia menyatakan cinta kasih kepada adik Kwe Ilan tanpa ia ketahui bahwa ia telah ditunangkan dengan aku. Dan dia menyatakan cinta kasih itu dalam keadaan terdesak untuk menolong keselamatan adik Kwe Ilan. Sungguat lalu menceritakan tentang munculnya seorang wanita aneh berkerudung yang ternyata adalah guru Mutiara Hitam dan betapa Yew Siang Ki mengaku cinta kepada Kwe Ilan dalam pembelahannya ketika melihat Kwe Ilan terancam maut di tangan gurunya sendiri. Mendengar semua ini Tiang Liong mengangguk-angguk. Setelah mendengarkan pengakuan itu, bagaimana aku mempunyai muka untuk bertemu kembali dengan dia, Kongcu? Apalagi harus bicara tentang jodoh. Jalan satu-satunya untuk menghindarkan diri dari rasa terhina dan malu hanyalah melarikan diri seperti yang kulakukan sekarang. Ki Yang Liong maklum akan keadaan gadis ini yang ruwet dan ia merasa kasihan sekali. Tiba-tiba ia memegang tangan yang kecil itu. Sejenak tangan itu gemetar seperti seekor anak ayam dalam genggaman, akan tetapi tidak ditarik lepas. Nona, apakah kau mencinta Yew Siang Ki? Dua pasang metel bertemu. Sungguat meragu, lalu menggeleng kepala, menunduk dan menarik tangannya. Aku, aku tidak tahu, dia memang gagah dan baik, akan tetapi aku baru saja bertemu dengannya, dan, mendengar pengakuannya terhadap Kwe Ilan, rasanya, rasanya aku tidak mencintanya. Kembali tangan kanan Sungguat dipegang dan diremas tangan Ti Yang Liong yang menggeser dekat. Tuhiku, kalau begitu mengapa berduka? Kalau pengemis bodoh itu tidak dapat menghargaimu dan kau pun tidak mencintanya, mengapa harus berduka? Engkau sebaliknya harus bersyukur telah terbebas daripadanya. Terus terang saja, aku bersedia sepenuh hati, sepenuh jiwa ragaku untuk mencintamu, dan cinta kasihku akan jauh melampaui cinta kasih pengemis bodoh itu. Mendengar ucapan ini, Sungguat memejamkan matanya dan air matanya berlinang di atas pipi. Ia seperti mabok dan mandah saja ketika Ti Yang Liong menariknya, memeluknya erat-erat, bahkan ia hanya meramkan metu ketika pemuda itu mengecupi air metu dari kedua pipinya. Ia merasa seolah-olah diterbangkan ke angkasa dan terayun ayun nikmat, merasa aman sentosa dalam pelukan sepasang lengan yang kuat itu, bisikan-bisikan merdu merayu dari mulut Ti Yang Liong meragaikan nyanyian dewata. Sejenak ia hampir lupa diri, hampir mabok madu asmara. Akan tetapi ketika merasa betapa bibir pemuda itu dengan penuh kasih sayang dan mesra mendekati dan menyentuh bibirnya, ia terhenyak kaget dan menggerakkan kedua lengannya yang tadi merangkul leher pemuda itu untuk mendorong dada Ti Yang Liong, merenggutkan dirinya terlepas dan meloncat berdiri. Mukanya pucat sekali dan kedua kakinya menjigil. Tidak, tidak keluhnya berkali-kali. Ti Yang Liong juga meloncat berdiri di depan gadis itu, memandang penuh pertanyaan. Akan tetapi ia tidak mau memaksa dan hanya memandang penuh selidik. Melihat pandang mata ini, senggoat merasa bersalah. Dia tadi seperti hendak menyerahkan diri, kini merenggut lepas, seolah-olah ia mempermainkan cinta kasih orang. Ti Yang Kongcu, kau maafkan aku. Sesungguhnya, akan merupakan kehormatan dan kebahagiaan besar sekali bagi seorang darah bodoh dan buruk lagi miskin seperti aku ini untuk mendapatkan cinta kasih seorang Kongcu sepertimu. Ah, betapa aku akan dapat menolak cinta kasihmu, Kongcu? Aku akan bahagia sekali. Ti Yang Liong tersenyum dan hendak meraih dan memeluk gadis itu lagi, akan tetapi senggoat mengelak dan cepat-cepat menyambung kata-katanya. Akan tetapi, jelek-jelek aku bukanlah seorang yang tidak memiliki kesetiaan seperti Ye Usyang Ki. Aku tidak mau menjadi seorang anak murtad dan tidak berbakti. Aku tidak mau memutuskan tali perjodohan yang sudah dipastikan oleh orangtuaku semenjak aku kecil. Sejak dahulu aku sudah menganggap diriku menjadi istri Ye Usyang Ki dan kalau dia sekarang memutuskan tali perjodohan, tiada lain jalan bagiku kecuali masuk menjadi Nikou, pendeta wanita. Moi-moi. Tidak, jangan sentuh aku lagi, Kongcu. Ingat, aku calon istri orang lain. Engkau seorang pendekar muda yang sudah terkenal dan aku yakin seorang pendekar akan menjunjung tinggi kesusilaan dan menjaga peraturan. Engkau budiman, lebih baik tunjukkan kepadaku kelenteng yang baik untuk aku mengabdi kepada agama, senggoat menghapus air matanya yang kembali berderai itu dengan ujung bajunya. Ki yang leong menghela nafas panjang, hatinya terharu. Bukan wataknya untuk memaksakan cintanya terhadap wanita, maka ia lalu berkata, Nona Song, aku mengerti akan pendirianmu. Baiklah, kuil prokliansi di lareng bukit Cien Lingsan diketuai oleh Fang Nikou yang menjadi sahabat baikku. Kau dapat datang ke sana dan menjadi murid Fang Nikou mempelajari keagamaan, akan tetapi kau berjanjilah bahwa sebelum satu tahun, engkau tidak akan menjadi Nikou. Aku akan menemui Ye U Siang Ki dan kalau dalam satu tahun dia tidak mencarimu, anggap saja usahaku gagal dan sesukamulah kalau kau hendak menjadi Nikou. Kau serahkan suratku kepada Fang Nikou. Pemuda itu lalu mengeluarkan pena bulunya, mengambil sehelai sapu tangan putih dan menggunakan getah pohon sebagai tinta, mencoret-coret beberapa belas huruf di atas sapu tangan lalu memberikannya kepada Song Goat. Terima kasih, Kong Chu. Engkau baik sekali. Selama hidupku, aku tidak akan melupakan budimu. Ayuh, Semoy, engkau benar-benar membuat hatiku terasa perih. Akan tetapi apa boleh buat, urusanmu memang ruwet. Kau berjanjilah akan menanti sampai satu tahun. Baiklah, Kong Chu, dan selamat berpisah. Semoga Tian memberkahimu. Dengan pandang mati Sayuki yang liong melihat gadis itu pergi. Banyak sudah ia mengenal gadis cantik, akan tetapi baru Song Goat ini yang mendatangkan rasa iba besar di hatinya. Kemudian, setelah bayangan gadis itu lenyap, ia pun melanjutkan perjalanan. Tentu saja ia menuju pulang ke kota raja karena ia menghadapi urusan besar. Ia harus melapor sendiri kepada kaisar agar kerajaan Song dapat bersiap-siap menghadapi ancaman bangsa H.S.I.Sia yang makin mengganas. Di sepanjang perjalanan, hanya dua wajah yang selalu terbayang di depan matanya. Wajah Polengnen dan wajah Song Goat. Dua orang gadis yang amat berbeda wataknya, akan tetapi yang kedua-duanya telah melepas budi kepadanya. Senja telah mendatang ketika Tiang Liong tiba di lembah sungai kuning, di kaki bukit Funiusan di sebelah selatan kota raja. Ia mempercepat larinya karena tidak ingin kemalaman di jalan, ingin bermalam di sebuah dusun yang ia tahu berada di depan, kurang lebih 20 li lagi jauhnya. Akan tetapi perhatiannya tertarik oleh keributan yang terjadi di pinggir hutan di sebelah depan. Dari jauh sudah kelihatan bahwa di pinggir hutan itu terjadi perang kecil yang dilakukan oleh 4-50 orang. Hatinya berdebar keras. Dari jauh tampak bahwa yang bertanding adalah orang-orang haesisya, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa hosyo jubah merah yang bergerak cepat dan tangkas. Sedangkan pihak lawan adalah orang-orang berseragam, seperti pasukan yang pada saat itu keadaannya terdesak karena selain kalah banyak, juga kelihatan para hosyo jubah merah itu membuat mereka repot mempertahankan diri. Kiyang Liong menjadi cemas sekali. Adakah pasukan haesisya sudah mulai menyerbu dan berada begini dekat dari Kota Raja? Adakah pasukan yang terancam itu pasukan pengawal dari Kota Raja? Dari jauh tidak tampak jelas, maka ia segera mempercepat larinya menuju ke tempat pertempuran. Setelah dekat, ia terheran-heran. Kiranya pasukan yang terdiri dari belasan orang itu adalah orang-orang hitam. Beberapa orang hitam sudah menggeletak mandi darah dan belasan orang sisanya melakukan perlawanan mati-matian. Orang-orang hitam ini tidak pandai silat, akan tetapi mereka biasa bertempur dan memiliki keberanian serta kenekatan yang amat besar. Namun orang-orang haesisya di bawah pimpinan lima orang hwasyo jubah merah itu terlampau kuat bagi orang-orang hitam ini. Dan yang mengagumkan hati Kiyang Liong adalah ketika ia melihat seorang gadis remaja mengamuk melawan dua orang hwasyo jubah merah. Bukan main gadis remaja ini. Cantik jelita, memiliki kecantikan khas hitam yang berbeda dengan kecantikan orang-orang daerah Tionggoan, memakai pakaian serba idah dan hebatnya, permainan pedang gadis itu jelas merupakan ilmu pedang yang bertingkat tinggi. Sayangnya gadis itu agaknya belum banyak pengalaman bertanding, karena kalau ia lebih berpengalaman, Kiyang Liong yakin bahwa dua orang hwasyo jubah merah ini tentu takkan dapat bertahan lama. Apalagi ia telah mengenal bahwa pasukan itu adalah pasukan hitam yang pada waktu itu merupakan bangsa sahabat. Andai kata pasukan tak dikenal sekalipun, tentu Kiyang Liong tidak ragu-ragu untuk membantunya melawan orang-orang haesihsia dan hwasyo-hwasyo anak buah bolek cowisu ini. Terutama sekali melihat gadis cantik jelita itu, hatinya kagum dan ingin berkenalan. Amatlah baik kesempatan itu. Kalau daya membantunya merobohkan musuh-musuh gadis itu, tentu mereka akan dapat berkenalan dengan baik. Akan tetapi gadis itu tidak membutuhkan bantuan pada saat itu karena permainan pedangnya dapat mengatasi dua orang pengeroyuknya. Yang amat membutuhkan bantuan adalah pasukan hitam itu, maka tanpa banyak cakap lagi ia melompat maju, menyerbu dengan cepat. Bagaikan seekor burung raja wali menyerbu serombongan tikus saja, begitu kaki tangannya bergerak, empat orang haesihsia memetik dan roboh terguling. Seketika berubah keadaan perang kecil itu, apalagi ketika hwasyo-hwasyo jubah merah itu memandang dan mengenal Kiyang Liong, mereka menjadi gentar sekali. Kiyang Liong terus menerjang dan dalam waktu singkat saja, belasan orang haesihsia sudah roboh terguling. Para prajurit pengawal bangsa hitam timbul semangat mereka melihat bala bantuan yang lihai ini. Mereka mengeluarkan pekek kemenangan lalu menyerbu makin hebat. Orang-orang haesihsia maut, sebagian roboh binasa, yang lain melarikan diri. Lima orang pendeta jubah merah yang memimpin mereka, termasuk yang mengeroyok darah jelita tadi, sudah lebih dulu melarikan diri masuk ke dalam hutan dan berlindung pada kegelapan malam yang mulai timbul. Cian Bu, Kapten, Syukur Kau dan pasukan Bu tiba tepat pada saatnya, kalau tidak tentu aku sudah mereka tawan darah remaja itu berkata sambil menyerungkan pedangnya, wajahnya sedikit pun tidak membayangkan kecemasan atau kekagapan. Dan sungguh pun ia baru saja terlepas daripada bahaya besar. Kapten yang memimpin pasukan pengawal itu memberi hormat dengan membungkuk dalam-dalam di depan darah itu dan meletakkan tangan kanan di depan dada, kemudian berkata, rasa syukur dan terima kasih sepatutnya diberikan kepada Tiang Kongcu ini, karena kalau Tiang Kongcu tidak datang tepat pada saatnya, bukan hanya hamba sepasukan akan terbasmi, juga Paduka Puteri tidak akan tertolong, berkata demikian, kepala pengawal itu menunjuk ke arah Tiang Leong. Hal ini tidak mengherankan hati Tiang Leong. Ia tahu bahwa kerajaan hitam mempunyai banyak matematu dan tentu saja namanya sudah dikenal baik oleh para perwira hitam, bahkan wakil-wakil kerajaan hitam yang berada di kota raja merupakan seorang di antara sahabat-sahabatnya. Ia hanya kaget mendengar betapa darah itu disebut Paduka Puteri oleh si Kapten, maka ia menduga-duga siapa gerangan Puteri Jelita ini. Cian Bu terlalu memuji, Tiang Leong berkata sambil menjura di depan darah itu yang memandangnya dengan sepasang metu bintang. Ah, kiranya engkaui alah Tiang Kongcu yang dikatakan murid. Suling emas? Di dalam hatinya Tiang Leong merasa bangga. Kenyataan bahwa dia murid suling emas tidak membanggakan hatinya kalau yang memujinya orang biasa, akan tetapi keluar dari sepasang bibir yang indah ini. Saya orang Shiki yang hanya seorang bodoh dan hanya dapat sedikit mempelajari ilmu guru saya yang mulia, katanya merendah. Darah itu tersenyum, pandang matanya melamun. Sudah sering aku mendengar dari ayahku tentang kesaktian paman suling emas. Aku pun pernah mendengar penuturan pangeran mahkota tentang dirimu, juga ayah mengenal namamu. Tiang Leong memandang wajah Ayu itu, mengingat-ingat. Kemudian ia teringat akan cerita bahwa Panglima Besar Kerajaan Hitan yang ia kenal, yaitu Panglima Kayabu yang gagah perkasa dan pandai mengatur barisan, mempunyai seorang puteri yang cantik jelita dan pandai ilmu silat. Ah, kiranya saya berhadapan dengan Putri Mimi, puteri dari Panglima Kayabu yang terhormat? Putri Mimi tersenyum, giginya berkilat putih dan indah seperti mutiara disusun dan senyumnya seakan-akan menerangi cuaca yang sudah mulai gelap itu. Dugaanmu benar, Kongcu. Dan hal ini membuktikan ketajaman matamu dan kecerdikanmu, belum pernah jumpa dapat menduga tepat. Kemudian puteri jelita itu memandang kepala pengawal dan berkata, Cian Bu, bagaimana kau dan pasukanmu dapat muncul secara kebetulan? Ataukah memangkah sengaja mengikuti perjalananku? Pertanyaan terakhir ini mengandung penasaran dan kemarahan. Kepala pengawal itu kembali memberi hormat seperti tadi, menjura dalam-dalam, baru menjawab. Jawabannya singkat sekali dan tegas seperti kalau ia membuat laporan kepada atasannya. Hamba mendapat pelaporan rahasia dari para penyelidik bahwa pangeran mahkota telah ditawan pimpinan H.S.I.S.I.A. Hamba memimpin pasukan mengejar paduka karena khawatir akan terjadi hal serupa. Apa? Pangeran Talibu tertawan puteri Mimi menjadi kaget sekali. Mengapa orang-orang H.S.I.S.I.A. menawan pangeran? Dan dibawa kemana wajah puteri ini sekarang menjadi pucat dan ia cemas sekali. Kepala pengawal itu menggeleng kepala. Mengapa pangeran ditawan belum dapat hamba ketahui, hal itu sedang diselidiki. Dan hamba hanya tahu bahwa pangeran ditawan di luar kota Lok Yang, juga belum diketahui dibawa kemana. Orang-orang kita sedang sibuk mencari dan menyelidik, dan tentu saja kita amat mengharapkan bantuan kerajaan Sang, ia menoleh ke arah Tiang Liyong. Hem, aku agaknya tahu mengapa pangeran Talibu ditawan orang-orang H.S.I.S.I.A. dan tentu saja kami akan membantu sekuat tenaga untuk membebaskannya karena kejadian itu terjadi di wilayah kerajaan Sang, kata Tiang Liyong. Harap puteri beristirahat saja di rumahku agar terjaga keamanannya, ada pun Cian Buku harap membantu teman-teman melakukan penyelidikan. Hanya pesanku, orang-orang H.S.I.S.I.A. dipimpin oleh Bawilek Chowisoo dan Hwasyo Hwasyo Jubah Merah. Di antara mereka banyak terdapat orang-orang pandai, maka harap jangan tergesa-gesa turun tangan. Aku yakin bahwa orang-orang H.S.I.S.I.A. tidak akan membunuh pangeran Talibu. Tiang Kongcu, agaknya kau banyak mengerti akan urusan ini. Sebetulnya mengapakah mereka menawan pangeran Tanya Putri Mimi? Tiang Liyong tersenyum. Tidak banyak waktu untuk bicara, Putri. Marilah kita berangkat dan kelaku ceritakan kepadamu. Putri Mimi lalu memberi perintah kepada kepala pengawal untuk memenuhi permintaan Tiang Liyong tadi. Berangkatlah pasukan itu pergi, juga Seng Putri lalu bersama Tiang Liyong meloncat ke atas punggung dua ekor kuda yang disediakan oleh kepala pasukan.